Oke teman-teman kembali lagi di channel gue Nah sekarang gue lagi di daerah Mega Legenda Nah di belakang gue itu ada satu gorengan yang udah terkenal banget ya di Batam Jadi kalian yang penggemar gorengan gue yakin rata-rata sih udah pasti tau Jadi disini itu mereka salah satu yang paling lengkap gorengannya Gue tadi lihat udah lengkap banget Jadi kita mau makan apa aja ada Namanya gorengan Tahu Semedang 77 Ya tapi mereka gak hanya jualan Tahu Semedang Lengkap banget gorengannya Ya jadi bentar lagi kita mau tanya-tanya Sekalian kita mau review gorengannya kayak apa Jadi kalian bisa lihat di belakang gue itu lagi proses penggorengan ya Sama budenya kita mungkin mau ngintip Sama kita mau tanya-tanya sekilas Oke budenya jadi mau tanya-tanya dikit Bu Ini udah jualan udah berapa lama Bu? 8 tahun ya Jadi disini gorengannya kalau kita lihat beda ya Maksudnya banyak banget lengkap Ini kalau boleh tau total-total kira-kira berapa macam gak? 16 macam ya 16 macam gorengannya hampir 20 macam ya Jadi kita kalau mau pilih apa aja itu ada ya Terus disini ada di GoFood gak ya? Oh sekarang ada sekarang Oh jadi sementara di GoFood itu belum ada Di Grab ada ya Di GrabFood ada Jadi nanti alamat Grabnya gue catat di deskripsi box Kalian bisa lihat Nah sekarang kita mau lihat-lihat sekilas proses pembuatannya Terus bentar lagi kita mau order beberapa gorengannya Kita mau cobain Oke teman-teman jadi disini ini gorengannya Ini bakuannya juga baru jadi Jadi kalau kita lihat tempayanya ini Ya ada belasan hampir 20 lah ya Nah ini udah hampir penuh semua Nah disini gue pengen pesen yang jarang kita makan ya Jadi disini pilihannya banyak banget Nah disini ini ada Combro ya Combro Gue mau ambil Combro Oke kemudian ini ada Misro Oke tersebut sekarang gue belum pernah cobain ini Kita mau cobain Kemudian kita mau coba pisang toklatnya Kemudian ada Cireng Ini Cirengnya Kemudian ini ada Risol Ya ada Risol Risolnya kita ambil satu Nah kita pengen ambil tahu semedang sama Ini tahu isinya Tahu semedang Nah ini tahu semedang ya Ini tahu isi Oke ini gue udah ambil Nanti lagi kita mau cobain Dan kita mau bayar tanya-tanya harganya Oke teman-teman jadi gue udah pilih Gorengannya kita mau tanya-tanya dulu sekilas harganya sama padenya Biar kalian punya referensi ya Jadi ini udah pilih Jadi ini harganya gimana pak? Rp100.000 Sama semua? Mau tempe semua Bagi pukul rata Rp100.000 semua ya Oke Jadi disini Rp100.000 semua Murah meriah Terus kalian mau tempe Mau congro Tahu semedang Tahu isi mungkin Bakwan Semua Rp100.000 Ya jadi Nggak pakai ribut Nggak ada yang Rp3.000-Rp2.000 dan lain-lain Semua Rp100.000 doang Oke jadi kita mau bayar dulu Setelah itu kita mau cobain gorengannya ya Teman-teman jadi Ini kita review di mobil aja Terus yang gue suka dari mereka itu Dia minyak gorengnya itu Nggak kaleng-kaleng ya Jadi mereka pakai minyak goreng Kemasan Terus mereknya Fortun Terus ya itu terjamin lah Banyak orang kan pakai yang kiloan ya Yang kita nggak tahu minyak gorengnya kayak apa Nah sekarang gue pengen cobain Nah ini Mereka juga kasih yang spesialnya Nggak hanya cabai rawit Tapi ada sambal kacangnya ya Jadi bentar lagi kita mau review Kita mau cobain Jadi gue pengen cobain gorengnya Ini namanya Combro Ya combro itu Dalamannya ada isian Nah gue sempat lihat itu di Youtube Cuma gue pribadi nggak pernah coba Jadi tekstur luarnya itu Kenyal Ini kayaknya dari pulut sih ya Luarannya Yang garing-garing Terus dalamnya Ini gue nggak tahu apa Nggak tahu kentang Nggak tahu apa Yang jelas Teksturnya itu Renyah Kalau tekstur dalamnya itu lembut Terus ada asin Gurih Jadi kayak isian Epo-epo gitu Ini cukup enak Ini cukup enak ya Jadi combro itu Salah satu gorengan khas dari Jawa Kalau kalian di Jawa Jakarta ini banyak banget Pengen-pengen gue cobain Ini temennya Combro Jadi misro Jadi kalau ada combro Pasti ada misro Nah sekarang kita mau buka dulu Lihat dalamnya Seperti apa ya Nah kalian bisa lihat Oh ini dalamannya Yang manis guys Jadi luarannya sama Teksturnya Cuma Dalamannya itu Kayaknya ada kelapa ya Pakai gula aren Jadi ini Kayaknya wangi Enak banget ini Nah sekarang Gue pengen cobain dulu Rasanya kayak apa Jadi kalau combro itu Lebih ke yang Asing duri Ada pedas Kalau yang misro ini Dia lebih manis ya Jadi luarannya sama aja Kayaknya dari kulut Kenyal-kenyal Luarannya crispy Terus dalamannya itu Kelapa sama gula aren Ini enak banget Kalau makan sama teh Panas-panas Guys jadi nextnya Yang berikut yang pengen gue cobain Ini tahu sumedangnya Medangnya udah gue kopek Nah sekarang gue mau tuangin Saos kacangnya guys Oke ini saus kacangnya Dan bentar lagi Gue pengen coba ya Jadi saus kacangnya itu Sedikit kental Terus ada pedasnya juga dikit Cukup pas ya Dipaduin sama Gorengan Tahu sumedangnya Ini enak juga Garing Crispy di luar Dalamnya kayak Fluffy-fluffy gitu Ya Ini yang ingin gue cobain Ini cirengnya Ya Kalian bisa lihat Sekarang gue mau tes dulu rasanya Hmm Crispy di luar Lembut di dalam Hmm Ini memang harus dimakan Waktu lagi panas-panasnya Snacknya yang pengen gue banget Nah cobain dan gue lihat Bikin ngiler itu Ini memang Pisang goreng coklatnya Nah ya Nah sekarang gue mau tes dulu Rasanya kayak apa Hmm Jadi luarannya itu crispy banget Dalamnya pisangnya yang udah Ditumbuk hancur gitu Terus sama dicampurin coklat Ini enak banget Tadi digoreng Wih Itu bikin ngiler banget ini Hmm Mantap Ini recommended banget Enak banget Oke guys Jadi ini nextnya Yang dicobain adalah Epo-epo-nya Ya sekarang gue mau tes dulu Hmm Epo-epo kentang Sama juga Luarnya crispy banget Dalamnya kentangnya itu Berasa banget Lembut Lembek gitu Ya layaknya epok-epok lah Tapi ini memang lebih Garing Gak keras sama sekali Tepungnya Oke guys Jadi gue udah cobain Hampir semua gorengan yang dipesan Gue memang gak cobain semua Karena kalau totalnya mereka Hampir ada 20 macem 16 macem ya Kalau gak salah Tadi budenya bilang Jadi gue memang cuma cobain Yang gorengan-gorengan Yang gak umum lah Yang jarang kita cobain Kalau yang biasa Kayak goreng pisang Seperti Tempe goreng Itu kan udah umum Nah mereka ada yang Comro Ada mistro Ya Itu kadang-kadang aja Baru bisa jumpa Jadi gue lebih fokus Cobain itu Dan untuk gorengan-gorengan Yang biasanya itu Memang udah terkenal Mereka enak banget Jadi kalian kalau mau dateng Mau lengkap Jam 11 gitu lah Kalian dateng Tapi kalau jam 10 gitu Bukde sama Fakdennya Udah lagi siapin semua Gorengannya Kalian juga bisa dateng Tapi belum lengkap Ya jadi nanti alamat Lengkapnya Dan di grape foodnya Nanti gue catet di Deskripsi box Di bawah Oke guys Sekian dulu video dari gue Dukung terus channel ini Dan subscribe Dan sampai ketemu lagi Di video-video kuliner gue Berikutnya Ha Ha Ha